SS salah-salah jalan Oke balik lagi rating lagi jumpa lagi dengan aku disini dan ini merupakan lanjutan setelah tadi kita melewati jalan di belakang Bandara Yogyakarta yang baru ini aku mau melakukan lagi perjalanan kita kali ini aku akan ambil jalan yang liri karena ada jalan lain yang ingin aku ambil dari depan sana itu ada rel kereta setelah rel kereta aku akan ambil jalan yang ke sana cuy Aduh tadi nyebrang rel kereta sekarang nyebrang lagi cuman puter-puter doang sebenarnya udah ekonomis banget gitu loh Nah kita akan ambil angkana nih Wow asiknya kalau kayak gini kan bebas razia ya enggak walaupun sebenarnya aku juga enggak ada masalah gitu loh cuman masalah kenal pot doa karena emang masih ambigu gitu operasi patuh itu yang sekarang kan enggak disebutkan tak kenal pot racing tetapi tergantung pihak polisinya juga gitu loh di jalanan kalau misalnya melihat top racingnya tindakannya kadang beda-beda ada yang diperolehkan lewat itu aja atau ada juga yang langsung kena tilang tuh jadi daripada apa namanya berdebat dengan hal-hal seperti itu lebih baik menghindar aja deh oke salah 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 jalan aku salah ambil jalan enak aja salunya lonong hari aku salah ambil jalan jadi nah kita udah sampai disini tuh kelihatannya jadi kalau yang kanan itu nanti kita sebutnya yang jalan di pinggir rel itu yang waktu aku riding bareng hubungan bang WD dulu itu kan semanganti tapi kita akan ambil jalan yang ini maksudnya aku akan ambil jalan yang ini cuy wuuh mba eh miring-miring hati-hati pasir terikir banyak banget depan negung lagi pokoknya daerah ini kalau nggak salah ikutnya udah masuk kawasan penghubungan menorai udah naik turun kayak gini dan terakhir kali aku kesini tuh beberapa bulan yang lalu waktu gue naik sepeda ke Waduk Sermo wuh terlihat itu perbukitan apa aku nggak tahu nama gunung-gunungnya dadah nggak berani piscina juga sih ini soalnya kalau misalnya emak betul-betul ketemu orang gitu ada lagi ya soalnya aku cuma berapa itu pengajiban sini oh banyak sekali adrek-drek proyek atau apa sini be careful be careful aja ya wuuh ada stigma patah cuman takut pasir aja disini wah gila enak banget joss pengadangannya banyak hutan meranggas di depan sana sekarang emang lagi mesin kemarau wuuh wuuuh oh yee hahaha gila gini aku sini ini pun kanan cakep weh kaget ada ibu-ibu mudah-mudahan kalau jalan disini nggak ada razia lalu lintas wah gila cuy keren banget mah namanya kita berada diantara tebing kebing weh lubang anjir aku yang ngeliatin itu orang-orang pada bersekapaan nggak tahu ayo gue semangat terus di jalannya bergelombang air 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 malah simpat hahaha siapa sih yang ngiram ini oh biar nggak berdebu maksudnya eh kok banyak air gini nih air siram atau air hujan ini dan kita udah masuk mungkin di sekitaran daerah kokap ya bener unit kokap apotek menoreh kita ambil kanan kantor kejamatan kokap ini air dari mana ya kok bisa banyak gini di musim kemarau dusun sambeng ini ini mau service kenapa jadi Saturday morning riding ya wuuh susun sambeng lagi sampai sini eh lega rasanya cuman telingaku berdengung naik terus naik terus wuuh serasa sirkit aja ini jalan miring lagi ke kiri oh mantapnya pelan-pelan deh depan dikit hehehe ini daerah orang tuh miring kiri oh itu pertigaan jadi kalau yang pertigaan ke kiri itu nanti jalan yang lewat ini sebelah baratnya waduh surmu oh iya terlalu aman aduh masih inikum-nikum gak sih cuy cuman kerikelnya banyak sekali wuuh gila ada bau-bau kuning wah sebelah kiri waduh surmu loh dilarang berburu dalam kawasan kuah kamar gasa kosermo sugeng tindak aduh jalan ini dari dulu belum diperbaiki juga nah kita udah masuk wilayah daerah ini hutan alas dengan inisialnya hutan alas jemulung hehehe kalau betul gak sih inisial tuh langsung loh gak pake disingkat-singkat nikum cuy turun wah anjir ada truk buat foto-foto asik banget sebenarnya tempat ini biasanya tuh rame loh ini padahal apa namanya tongrong-tongrongan anak-anak muda gitu wah gila tanamannya ini pada murang gas wah bener kan yang pada berhenti-berhenti gitu pada foto-foto bawa model ada yang sampai atas nah beralang mobil nih saya lihat aja dah cuma jalannya karena cor gitu jadi di ban kurang grip jarinya wah banyak sekali yang gue mulai sepagi ini baleresto oke kita masih racing lewat jalan yang halus mulus sambil nikum nikum tentunya oke jadi dia jadi gimana sih jalan yang mudah aku ambil barusan daerah hutan jenghulung itu bagus ya di daerah sekitar perbukitan noreh jalan heading kita hari ini udah nggak terlalu jauh tinggal label depanan berapa satu kilometer mungkin udah sampai di daerah